Dan aku lihat, ada muntahan juga ya? Ada muntahan, mas dia mau meninggal. Soalnya disini dia kayak ada bengkak tuh, di akhir-akhir hidupnya itu, dia ada bengkak di bagian sininya, mas. Tau nggak kenapa bengkak? Kalau menurut aku sih, waktu itu kan aku tetep kayak masih ngejemur, terusnya ngeredem kan, terus bakteri dari sini, minta ke sini. Sesederhana itu sih pemikiran, aku nggak tahu aja. Aku lihat sih, karena tempatnya kotor, dia jadi infeksi di sini. Jadi, yang bikin dia di sini itu, dia, karena dia force face. Oke teman-teman, welcome back to my channel. Nah, kalau hari ini, saya bakal kedatangan tamu spesial, bos. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol soal Bird the Dragon. Bird the Dragon. Yang pertamunya, ya pasti ada yang tahu lah. Mas Iqbal Izzah. Iqbal Izzah ya bener ya. Dia salah satu Youtuber juga dari Bandung. Caranya subscriber udah ratusan ribu. Dia pecinta ratil. Terus pecinta pembalian juga. Dia pokoknya pecinta hewan lah semua mungkin. Mungkin kecoa juga dia. Lok-lok. Lok-lok. Nah. Dengan-dengan kemarin dia main ke Tegal kan. Dan kita janjian dia mau kesini. Dia mau ngobrol-ngobrol. Dia mau curhat nih teman-teman. Mau curhat soal Bird the Dragon yang dia punya. Jadi dia lagi mengalami apa ya. Kondisi yang kesedihan lah. Kesedihan yang mendalam. Karena Bird the Dragon itu pada mati. Oh. Ada beberapa videonya dia siapa tonton sih. Tentang Bird the Dragon. Cuman kan kita perlu tahu langsung dong dari orangnya. Gimana perawatannya ini itu segala macam. Supaya kedepannya tidak terulang lagi. Kesalahan yang sama. Misalnya ada salah nih. Kesalahan yang sama. Jadi kita bantu dia supaya lebih mengerti tentang Bird the Dragon. Begitu. Tunggu aja nih. Kayaknya orang yang tidak lagi datang nih. Nih. Oke. Tungguin aja ya. Oke guys. Jadi kita udah mendatang di rumah Mas Teda. Ini adalah Mas Teda. Halo. Ini Mas Teda ini salah satu ahli BD juga nih. Wah. Karena kalau misalnya aku searching di Youtube. BD pasti yang ketemunya Mas Teda. Wih. Betul ya? Iya. Soalnya waktu itu aku belajar setting kandang. Kayak gitu kan. Awalnya pake kulkas dan lain-lain. Ternyata kata Mas Teda ini gak boleh. Harus pake karpet gitu-gitu kan. Iya. Ini aku belajar dari sana. Dan kebetulan kan. Ada BD aku juga meninggal. Kemarin kan ada Lembo sama Mercy itu kan. Ya sebenernya sedih banget sih Mas. Tapi aku tuh pengen belajar gitu. Kira-kira mereka tuh matinya kenapa. Duduk aja deh. Sambil santai. Sambil santai ya. Soalnya disini juga ada banyak BD. Ada beberapa. Ini kalau pegang. Agak sedih gak nih? Jadi mau ngenang. Masih agak sedih. Aduh. Sebenernya. Mirip. Mirip ya? Iya. Tapi ya beda sih. Mau memang cuman ya bedanya gini-gini aja sih sebenernya ya. Rata-rata sama. Hmm. Oke ya teman-teman. Jadi buat birthday dragon ya. Saya sih kemarin cuman liatin nih minyaknya Mas. Aduh. Saya juga sedih loh. Pernah. Pernah. Jadi. Ya pengalaman ya Mas ya. Pas lagi. Seneng-senengnya BD itu 2008. 2008. Udah pengalaman lama parah sih. 2008. Pas saya masih kuliah. Saya gitu. Beranikan diri. Beli BD. Terus. Autodidak belajar ya. Dulu mau tanya ke siapa. Tanya ke saya lah. Dicuekin. Gitu. Ya. Jadi. Kita belajar dari BD di luar. Di luar. Ya. Beberapa. Saya coba belajar. Saya coba atrapkan. Jadi ada beberapa hal yang. BD ini. Ini. Perlu diperhatikan lah. Gitu loh. Yang penting banget buat kita tahu. Dintang BD. Ya. Tentang BD. Karena yang pertama nih. BD ini. Wajib banget. Wajib banget suhu panas. Panas ya. Wajib banget. Gitu loh. Memang. Apa ya. Perpindahan antara panas dingin siang malam. Itu bagus. Buat hormonalnya dia. Buat hormonalnya dia. Gitu loh. Jadi. Kalau disini sih. Pagi. Jemur ya. Jemur. Kalau gak sempet jemur ya. Kalian pakai lampu bisa. Pokoknya. Tapi sore. Udah mati lampu. Karena sore ini. Dia sudah. Cari tempat buat tidur. Biasanya. Coba perhatikan deh. Teman-teman. Kalau punya BD ya. Kalau sore jam 4. Setengah 5. Mau jam 6 itu. Mau paghrib. Kalian matiin lampunya. Dia pasti sudah. Merem ya. Iya. Mau cari. Mau cari posisi enak buat tidur. Gitu. Nah. Itu yang pertama. BD itu. Wajib banget. Panas. Ini. Dinyalain soalnya. Ada tamu bos. Kalau gak ada tamu ini mati semua. Ada tamu bos. Jadi nyala dia. Bangun gitu ya. Jadi. Yang pertama itu. Yang kedua. Dulu pelihara BD. Kalau gak salah saya lihat tuh. Si siapa kemarin. Si Lembo. Lembo ya. Lembo ini dari baby ya. Dari kecil sih. Dari 20 cm. 20 cm ya. 20 cm itu. Lebih banget sih sebenarnya. Saya lihat. Tapi. Dari penampakannya. Ada beberapa. Kayak. Cacat gak sih itu. Kakinya ya. Kakinya sih. Iya. Kayaknya yang beda sih. Mas. Lu kan. Emang lagi kuliah juga kan. Jadi. Bener-bener kayak. Sambil kuliah gak terlalu kepegang. Iya. Ini. 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 Jadi pengalaman ya mas. Buat temen-temen. Buat belajar. Jadi. Bukan hal yang negatif. Gitu. Bukan hal yang negatif. Jadi. Buat kalian. BD-BB. Itu. Perlunya kalsium luar biasa. Nah ya bener. Dulu tuh jarang banget dikasih kalsium. Asli. Perlunya kalsium luar biasa. Kalau kalian jarang kalsium. Kalian jarang jemur. Kapinya bengkok lah. Tulangnya bengkok lah. Sini. Sebelah sini. Sebelah sini. Itu bahaya banget. Karena apa? Gak bisa balik lagi. Gak bisa balik lagi. Gak bisa balik lagi. Dan waktu itu juga kayak kawin juga susah. Susah banget. Susah banget. Tangan kawin. Gak bisa kawin. Dia tangannya begini kan. Dia tangannya begini ya. Itu agak susah. Untuk kawin. Gitu. Jadi. Ada beberapa hal yang berbeda. Yang pertama tadi. Yang kedua. Pemberian kalsium pada berat dragon. Itu perlu banget. Apalagi yang baby ya masih berat. Iya. Jadi. Sekarang kayak gini. Kalau misalnya teman-teman nih di rumah. Atau mas. Nantipun mau beli BD lagi. Baby. Kalian bisa lihat. Ketika dia masih baby. Terus misalnya kalian jarang kasih kalsium nih. Dia ada ciri kalau dia mau kena MBD. Geter-geter gitu kali ya. Tangannya geter-geter. Jadi kayak semutan gini. Tangannya gini. Nah. Jari-jari nya gini. Jari belakangnya gini. Dupanya gini. Ekornya gini. Geter. Dia jalan-geter. Itu gejala MBD. Masih bisa disembuhin kalau masih gejala. Kalau masih gejala. Saya masih bisa sembuhin. Masih sembuhin. Ada beberapa cara sih. Iya. Kalau dulu. Ini cerita dulu ya. Pengalamannya banyak banget guys. Dulu. Dulu. Belum ada model kayak kalsium yang sekarang. Terus ada internet gitu. Gak ada bos. Dulu saya pakai kalsium D3 itu. Saya kasih air matang. Sedikit. Jadi saya kan. Campurin gitu. Agar kental. Terus saya sepak. Harus kayak gitu. Kurang. Dari seminggu dia udah seminggu. Dari keter-keterin. Dari keter-keterin. Wow. Bener sih. Manteng banget sih. Itu tuh zaman dulu ya mas ya. Zaman dulu. Sekarang mungkin. Karena teknologi udah tinggi. Terus ada banyak ini itu. Ya kan. Sekarang juga varianya banyak banget ya bos. Gila. Banyak banget. Nah itu. Mungkin mereka kasih research dan apa lain-lain. Udah ada. Banyak hal yang bisa dipakai kalau kena MBD. Gitu. Kita bicara. Bener bener. Bener bener. Kemarin tuh si tegu aku juga ada gejala yang beda tuh. Gara-gara emang. Aku gak terlalu memperhatikan tentang kalsium lah mas. Nah ternyata apa dikasih kalsium. Sekarang dia udah sembuh. Maka udah bisa lari. Berarti. Kalau aku sih masih bisa menyimpulin. Kalau dia masih geter-geter. Gejala gila masih bisa disembuhin. Betul. Tapi kalau misalnya dia udah bengok kayak gitu. Nggak bisa dibalikin. Nah itu. Waduh. Walaupun dikasih kalsium seberapa banyak gitu. Nggak bisa dibalikin. Jadi. Fasenya harus pas nih. Kalau kalian ngerasa beda aja gini. Langsung cepet. Cepet ditangani. Dan berlaku juga untuk keadaan-keadaan lain sih. Kalau bener-bener aku. Kayak si tegu itu. Yang. Itu. Ini beda. Nah sekarang. Itu sih. Yang dua itu yang penting sih. Kalau jemur. Dan ini kalian tinggal intensitasnya di. Diikuti sesuai kegiatan kalian ya teman-teman. Misalnya kalian. Sekolah ya kalian pakai bisa UVB. Ya kan. Sekarang tidak ada UVB banyak. Ya kan. Berbagai merek. Saya nggak mau sebut mereknya. Terserah kalian pakai apa. Terus. Sabtu minggu kalian bisa jemur. Gitu loh. Jemur sambil rendam gitu. Terus. Ada juga beberapa. Pernah jamuran nggak mas? Kalau jamuran sih. Alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah jamuran sih. Tapi katanya jamur juga salah satu kayak. Penyakit yang paling sering di derita. Sama beda juga. Itu parah banget bos itu. Aku lihat kayak. Banyak banget gitu kan. Bede berjamur. Tapi Alhamdulillah kalau beda aku nggak berjamur sih. Ya. Aku udah nonton nih. Dua-duanya. Video dia. Soal Bede. Si Lembo sama si Mercy. Ntar abis ini kita bahas. Kita bahas soal jamur. Oke oke oke. Si jamur ini. Terjadi karena. Satu. Tempatnya kotor. Tempatnya kotor. Karena alas yang digunakan. Kayak tadi. Kayak tadi. Pakai cokelas terus dan lain-lain. Kalau pakai alas koran gini. Ya pup. Kita bisa langsung ganti. Atau. Ketika kalian jemur sambil rendem. Bede pasti pup. Pasti pup ya. Kalau kalian jemur bede. Sambil direndem. Pasti pup. Nah itu lebih enak banget. Ya. Jadi gak usah ganti-ganti ini bos. Ya. Saya udah lihat. Ada beberapa settingan kadang di. Mas Iqbal nih. Dia punya. Kayak tupperware gitu ya. Kayak box plastik. Ya. Dia buat kasih makan. Itu. Buat saya inovatif. Bagus mas. Oh bisa kayak gitu ya. Iya. Karena apa. Kalau kita lepasin disini. Jangan kemana-mana. Kadang ada. Dupiah kan adanya cepetuh. Iya cepet Pak. Kebawah. Koran atau apa. Ini segala macem. Itu banyak. Kalau. Kalau saya. Kalau saya pribadi kasih makan di lantai. Bos. Di lantai. Saya gak mau kasih makan disini. Iya sih. Soalnya. Itu lari-lari. Dan. Bahayanya. Serangga kalau ditinggal. Dia bisa ngigitin. Si bede. Tapi saya sih. Pernah ya masnya. Kayak ada. Kejadian. Saya. Taruh aja di kandang. Karena masih belum tau kan. Tapi gak pernah digigitin sih. Itu bisa digigit. Enggak. Yang krik. Bisa. Yang krik. Yang tidak tergut. Yang krik. Yang krik. Kalau disini saya. Yang lapar. Kalau disini kita digutal. Kayaknya pakai kentang. Atau apa ya. Itu. Biar dia. Ada isinya loh. Dibernutrisi. Dibernutrisi. Dia gak mungkin digigitin ini. Cuman ya kalau gak habis. Kita harus ambil. Itu. Buat jaga-jaga aja. Karena pernah. Kejadian sampai. Berdarah. Rekornya. Saya juga punya pengalaman. Pahit untuk di-share. Makanya itu. Jadi. Enggak. Bukan. Enggak. Enggak. Semuanya. Mulus-mulus aja. Pasti ada. Sedihnya gitu. Yang jadi masalah. Dulu saya belum jadi youtuber. Bos. Jadi. Share-nya sekarang. Dulu. Bede mati lah. Ini segala macem. Segala macem. Banyak sih. Banyak. Pasti pernah. Ajar kan ya. Banyak. 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 Apalagi. Kalau udah breed ya. Model breed itu. Gak ada yang ngajarin. Duh. Ini. Beranak. Harus gimana. Harus gimana. Itu. Oke. Ini tadi. Udah. Sampai ke. Makan ya. Makannya dia ya. Sekarang kita mau bahas. Si. Mana dulu nih. Lain gue apa. Mercy nih. Si Mercy dulu deh. Yang waktu itu. Meninggal duluan. Mercy kan. Sudden dead ya. Iya. Sudden dead. Karena gak keliatan gejalanya mas. Kalau aku lihat. Pas aku lihat ya. Dari ukurannya. Itu. Udah bertelur. Udah pernah bertelur. Waktu itu sekali. Dan. Telurnya kayak agak. Beraturan gitu mas. Malah bentuknya kayak aneh-aneh. Terus kayak. Gepeng ya. Kayak telur pertama sih. Itu telur pertama. Jadi. Kalau saya lihat. Dari video aja maca ini. Si BD itu kan sudah kawin nih. Sama si. Jantan ya. Si Lembo. Sudah kawin. Terus. Aku lihat. Dia belum ready buat bertelur. Terlalu mudah kawinnya. Clutch pertamanya. Oh itu enggak ada pas. Iya. Jadi BD. Ini buat temen-temen yang pengen pelihara BD. Dan bertujuan untuk breed. BD itu. Untuk betina ya. Untuk betina itu. Paling enggak 2 tahun umurnya. 2 tahun umurnya. 2 tahun umurnya. 200 tahun sih. Tuh kan. Seberapa. Iya. Oh itu enggak ada ya. 2 tahun umurnya. Panjang sekitar 45. Berat di atas 350 gram. Oh itu. Harus dicatatat tuh. Gitu. Itu penting banget. Karena apa. Untuk. Namanya apa. Egg binding. Jadi si telur tuh. Enggak mau keluar. Enggak kuat nih. Si betina enggak kuat. Enggak kuat nelarnya. Ketika yang pertama jadi. Slap. Telurnya kan gepeng-gepeng mas. Kuning-kuning gitu ya. Kuning-kuning. Dan ada di kandang. Ada yang udah keras. Keluarnya kayak kena. Ini mas. Kena lampu. Dan. Mesti enggak banyak pertama tuh. Enggak banyak. Saya lihat sih kalau. Egg binding. Dia enggak tuntas nih telurnya. Terus berapa itu. Kemudian. Nelur lagi kan. Kayaknya dia udah gendut lagi tuh. Belum luar satu tapi udah gendut. Pokoknya udah kayaknya. Udah ada telur lagi nih. Jadi kan kayak gini masih ceritanya. Yang pertama tuh kan kayak. Ngerasa gagal ya. Karena kan cuma ada di mana-mana. Yang kedua itu kayak. Wah. Ini dia kayaknya udah gendut. Mau telur lagi nih. Jadi udah disiapin. Kata harus pakai kokopit. Gimana gimana gimana. Malah. Malah berbelas. Malah meninggal. Jadi. Aku lihat gitu. Kalau BD betina ya. Kalau BD betina lagi ngisi nih. Dan beratnya sudah cukup. Kita banyakin. Proteinnya yang dijangkrik itu. Oh dubia bagus sih. Dubia. Dan selingan sayurnya lebih banyak. BD kan. Ketika sudah dewasa. Presentase makan sayur lebih tinggi. Iya. Daripada yang baby. Coba sih teman-teman lihat. Kalau baby. Lebih besar. Insect ya. Jangkrik dan lain-lain. Itu 80%. Sayur mungkin seminggu sekali. Nah. Si sayur yang dikasih makan ke BD yang hamil ini. Kalau basah. Itu membantu dia untuk tidak dehidrasi. Dia kan kalau hamil. Makanya sedikit nih. Makanya sedikit ya. Makanya sedikit kan. Awalnya dia lakus. Tapi tiba-tiba kayak. Sudah sedikit. Terus mulai gali-gali. Mulai gali-gali. Bener. Mulai gali-gali. Itu. Kalian. Kasih dia sayuran-sayuran yang basah. Ya. Tapi jangan. Pokoknya yang bersih lah. Bersih tapi basah ya. Jadi. Buat bantu dehidrasinya dia. Gitu. Karena betina yang lagi hamil. Itu rentan dehidrasi banget. Eh iguana. Sama iguana juga begitu. Gitu. Jadi aku yang aku lihat nih. Dari kasusnya si Mercy ini. Dia. Ada. Telur di perutnya. Memang. Kan gak dikeliatin kemarin ya. Kemarin. Cuman yang bilang. Sedih banget. Bos. Saya juga pernah ngalamin. Gak berani lah. Kayak saya. Utuk-utuk kayak dibelah gitu. Gak. Jangan. Maksudnya. Kalau kita lihat dari perut gini kan. Kelihatan nih. Itu. Aduh. Saya emang. Udah pernah juga ngalamin bos. Rasanya. Ngeri parah. Jadi. Untuk si Mercy. Kalau aku lihat sih. Dia terlalu muda untuk kawin. Dan dia gak kuat. Untuk. Betul. Gak kuat untuk bertelur lagi. Gitu. Itu 3 bulan yang lalu. Saya lihat tuh videonya. Iya. 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Dan kemarin. Aduh sedih lagi. Sedih lagi. Dan kemarin aku lihat. Aduh si Mercy. Si. Lembo. Masangannya ya. Jadi dua-duanya tuh. Dulu beli. Baru? Engga. Jadi dulu tuh. Pertama kali beli Lembo dulu. Lembo udah. Masih kecil kan. Terus gedein dulu. Udah agak gede. Baru beli si Mercy. Kalau Mercy tuh gak terlalu kecil. Tapi baru berapa bulan. Gitu. Gitu. Waktu dia. Nolor. Gitu-gitu. Ngaruh ya. Waktu dia pergi. Dia jadi gampang. Ngaruh. Ngaruh ternyata. Ngaruh. Jadi. Gimana ya. Kalau jantan birahi itu. Sampai begitu sih. Sampai. Kadang keluar sendiri. Fenisnya kan. Dia keluar. Terus. Mungkin tempatnya kotor. Mungkin. Bisa banget sih. Karena waktu itu masih pakai koko khas. Waktu itu. Waktu si Mercy mati itu masih pakai koko khas. Selang beberapa minggu tuh. Aku nonton videonya. Mas Teda asli. Terusnya disuruh. Ganti. Pake alas aja. Gak usah pake yang kaya koko khas. Gak usah. Semenjak itu. Tapi kayaknya udah terlambat sih. Ganti. Aku lihat sih. Karena tempatnya kotor. Dia jadi infeksi di sini. Kalau masalah. Penyembuhannya ya. Penyembuhannya. Gimana? Kalau dari nanah itu. Kalau aku tempat kering sih. Full kering. Full kering. Full kering. Terus dikasih obat. Obat merah ya. Waktu itu pakai obat merah. Itu bener sih pak. Obat merah. Cuman. Prosentasenya. Kalau dia. Gak pakai. Anti. Bioptik. Anti suntik. Semuhnya. Agak. Lama. Agak lama. Jadi harusnya dibawa ke vet. Jadi. Dari dalam dan dari luar. Istilahnya gitu loh. Dia disuntik juga. Dan dia dikasih. Kayaknya saat itu. Kalau dari vet dulu ya. Saya pernah ngalamin kayak gitu. Itu nanahan parah sih waktu itu. Nah kemarin itu aku tuh disuruh pakai. Seperti tetra. Seperti tetra. Iya ya. Itu dulu banget. Bos kalau saya. Dulu banget. Pernah sih disuruh. Gak tau sekarang carinya. Sudah susah ya. Seperti tetra di apotek sih. Aku disini seharus. Sudah susah sih. Waktu itu. Terus aku akhirnya ke vet. Pernah. Pernah nih. Jadian sama kayak gitu. Eh disuntik. Dia kering. Keringnya lama. Karena gini. Itu kan tempat pembuangan ya. Juga kan. Jadi. Kotor juga. Itu memang penyembuhannya lama banget. Dan. Si kandang ini harus. Bener-bener kering. Gitu. Itu disitu. Dan aku lihat. Ada muntahan juga ya. Ada muntahan mas. Dia mau meninggal. Soalnya disini dia kayak ada bengkak tuh. Di akhir-akhir. Hidupnya itu. Dia ada bengkak di bagian sininya mas. Tau gak? Kenapa bengkak? Kalau menurut aku sih. Waktu itu kan aku tetep. Kayak. Masih ngejemur. Terusnya ngeredem kan. Terus bakteri dari sini. Sesederhana itu sih. Pemikiran aku gak tau aja. Bener-bener. Yang bikin dia. Disini itu. Dia. Karena dia force fit. Di force fit pas. Karena dia force fit. Di force fit udah 3 bulan mas. Di force fit gak mau makan mas. Iya. Force fit itu. Untuk beda ya. Gunanya bukan ngenyangin dia. Tapi. Bikin dia makan sedikit. Kalau kamu force fit nih. Misalnya beda segini ya. Terus kita. Ih gak mau makan nih. Kita force fit. Jantrik. Sepuluh misalnya. Dia yang ketelin paling cuma dua. Sisanya tuh kayak bakteria aja disini. Oh iya? Iya. Jadi kayak lama gitu loh. Hah? Jadi force fit tuh sebenernya tidak membuat dia kenyang ya. Kenyang. Kenyang. Tapi kan kok tetep urus ya. Udah di force fit ya. Force fit gak bisa gemuk. Force fit gak bisa gemuk. Saya jamin. Padahal tuh di force fit itu setiap hari mas. Jadi. Saya jamin force fit. Jadi force fit itu untuk menyambung. Hidupnya dia buat makan lah. Biar kita seneng juga nih. Iya. Kita kasih makan supaya dia seneng gitu. Ih udah makan lah. Udah gitu. Iya bener-bener. Tapi kalau. Kita berpikir. Ini sudah gede nih. Masa force fit cuma dua jam. Kurang kayaknya tambahin lagi. Tambahin lagi. Itu. Bikin dia. Stress juga. Insecure. Jadi disini tuh kayak ada. Kalau. Bede. Gak mau makan ya. Masalahnya biasanya di langit-langit tuh kayak ada serewan. Serewan gitu. Terus ada permasalahan di respiratornya dia. Nah. Ya itu. Ketemunya ya kayak gitu. Kita force fit. Dia tetep gak mau makan loh. Tapi kita tahunya kan masuk kan. Tahunya masuk. Dan keteleng aja gak ada yang dimuntahin. Nah. Itu. Baru terakhir waktu dia meninggal. Baru ada muntahan ya. Biasanya gak pernah ada muntahan. Iya. Jadi dia pasti endingnya tuh ya. Kalau misalnya ada CCTV tuh. Disitu. Endingnya dia tuh kayak. Mau kesedak makanan. Terus keluar. Gitu loh. Dia ngedenit. Ngedenit. Itu apa ya. Pokoknya dia memaksakan. Mengeluarkan segitu. Semoga tega banget. Iya. Jadi. Ya jadi. Ya gapapa mas. Jadi. Buat pembelajaran. Aku mikirnya. Jangan kaput lah. Pliara Bidi. Karena Bidi ini. Sebenernya. Kalau jadiin. Hewan Pliara ini. Cocok banget. Udah kayak si Mon-Mon lah. Iya sih. Udah kayak si Mon-Mon. Beneran. Bede ini. Nyenengin banget. Nyenengin banget sih. Jujur aja ya mas. Sebenernya aku tuh udah ada Bede lagi. Jadi gini nih. Aku ngerasa kayak. Semenjak ditinggal sama si Mercy. Si Lembo kenapa jadi gak mau makan gitu kan. Oh yaudah. Dua hari sebelum dia meninggal. Aku tuh udah order Bede lagi. Wih mantap. Tapi. Itu Bede tuh 4 hari dateng. Ke rumah jadi kayak dikirim. Pas 2 hari setelah. Meninggal si Lembo baru dateng. Jadi dia tuh. Awalnya mau buat temenin Lembo. Malah Lembo udah meninggal dulu. Malah. Sekarang ada satu Bede lagi. Betina. Jantan. Jantan sih. Jantan sih. Asal buat temenin aja sih. Tapi jangan dicampur loh. Jangan dicampur loh. Jangan dicampur loh. Bede jantan. Dua. Jangan dicampur. Kalau Bira. Dia teritori bos. Teritori. Iya. Jadi punya wilayahnya sendiri. Bisa berantem. Bisa berantem. Bisa berantem. Gitu. Jadi ketepannya. Kalau misalnya memang. Punya Bede lagi. Baiknya jangan dicampur. Dan. Rutin kalsinya itu. Berarti kalau bisa mau dicampur sama betinanya pun. Kalau udah ngerasa. Oh ini udah cukup umurnya. Baru dicampur gitu ya. Betul. Kalau dicampur duluan. Si jantannya bisa mengawini paksa. Si betina. Tapi endingnya. Bisa jadi egg binding gitu ya. Atau si jantannya juga bisa kena. Ininya betina ya. Kalau belum jago. Dia kawinain terus berdarah. Tapi berdarah soalnya. Berdarah begitu. Pasti. Iya. Pasti ada. Gitu. Jadi buat temen-temen. Ini pengalaman pahit. Tapi. Berharga juga. Pembelajaran parah. Iya. Kedepannya mungkin nanti. Punya BD lagi. Setting kandangnya yang. Oke. Terus. Makannya. Kalsium dan segala macem. Pakai kalsium kan sekarang? Pakai kalsium. Terus. Terus. Soalnya belajar nih pengalaman. Iya. Ada yang geter gini. Pokoknya kalsium gak boleh gak ada di rumah. Sikap dulu. Kalsium. Sebenernya ada satu hal lagi sih. Mas. Mas yang aku mau tanya sih. Jadi kan BD ini. Kalo misalnya udah keseringan makan serangga tuh dia suka susah ya makan sayur ya. Betul. Nah itu gimana caranya biar dia mau makan sayur lagi. Kuasain. Kuasain. Kalo aku kuasain. Kadang gini loh. Kadang ya. Ini. Experiment. Kadang kalo. Udah dubiah. Males jangkrik. Iya sih. Udah. Jadi kayak levelnya beda bos. Kayak. Enak banget kali ya. Kayak. Lu kasih makan. Ayam pre chicken pinggiran. Terus dikasih. KPC gitu. KPC. Terus udah gak kepingin lagi. Yang pinggirin ini gak kepingin lagi. Set ini gini juga sama ya. Iya. Sama. Jadi. Dia tuh kayak punya respon. Kayak enak ini. Terus dia liat yang ini udah gak kepingin. Berharap dia bakal dikasih yang itu lagi. Iya. Jadi kayak kita gak tega. Aku mau makan. Gak makan. Lagi kasih itu. Kita yang kalah. Kita yang kalah. Aduh. Iya gitu. Nah untuk sayur. Kalo sayur ya. Dia. Biasanya nih. Kalo saya nih. Kasihnya si cesim. Tapi hijau. Nah. Si jangkrik nih. Aku kasih cesim dulu. Jadi. Jangkrik kalo kasih cesim. Ketika dia gigit tuh. Keluar cairanya hijau. Oh iya bener. Rasa-rasa cesim gitu. Gak bener, bener, bener. Gak bener, bener, ada. Gak bener. Abis itu. Aku pasain sehari. Biasanya kalo kasih sayur tuh hari minggu. Gak bener. Ya. Aku pasain sehari. Besoknya kasih sayur. Biasanya. Tapi udah langsung banyak ya temen-temen Proses makannya dia tuh gak langsung banyak Terima kasih banyak mas Teda sumpah Pokoknya banyak banget sih ilmu yang bisa kita serapai dari mas Teda Tadi udah banyak banget kayak Moga aku bantu pengalaman dari mas Teda yang udah di-share ke kita Tentang kematian Lembo dan Mercy bener deh Kalo Mercy sih aku udah mikir kayaknya egg bending kan Ini kalo Lembo itu yang foreseen itu bener-bener kayak baru tau banget Itu bener-bener kayak membuka wawasan gitu Tentang Mary Dragon ya Percaya sama saya pasti gak bakal bikin gendut Iya sih Kalo buat ini ya BD ya Padahal setiap hari tapi kok gak gendut-gendut kayak kurus Makin kurus malah meninggal akhirnya ya Jadi ya terima kasih banyak buat mas Teda ya Siap mas Jadi ilmu buat kita semua Terima kasih temen-temen yang udah nonton video ini Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Dan di-share ke temen-temen kalian yang suka sama hewan-hewan Dan yuk ke channelnya mas Teda di bija Jangan lupa subscribe juga ya guys Terima kasih udah nonton Bye 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 bye